Sebuah masyarakat Indonesia di seluruh bangsa Indonesia dan dimanapun Anda berada. Terima kasih, terima kasih para pemain tim nasional. Terima kasih, terima kasih. Pada Senin 11 Oktober 2021, gol bagi Indonesia dicetak oleh Egi Molana Fikri, Riki Kambuaya, dan Witan Sulaiman. Pada pertandingan ini, tim nasional Indonesia Dindah Kodai Sintayong mendominasi jalannya pertandingan. Terbukti Indonesia sukses mencetak kemenangan di dua lag dengan agregat gol 5-1. Taiwan pun dipaksa takluk oleh skuad Garuda. Kekalan Taiwan sepertinya berdampak pada emosi pemain. Mereka cenderung bermain kasar. Pada menit ke-87, penjaga gawang Taiwan, Shin Shin An, terlibat cekcok dengan Bek Indonesia Pratama Arhan Alif. Terlihat Shin Shin An memukul kepala Pratama Alif. Itu dikarenakan Bek Muda Indonesia itu berusaha menyerobot bola yang telah dikuasai Shin Shin An. Beruntung cekcok tersebut tidak berlangsung panjang. Dengan kemenangan ini, Indonesia berhak lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2023. Terima kasih telah menonton!